Dan Nabi yang cerai, kemulakan bulan aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa? Alhamdulillah mudah-mudahan sehat dan senantiasa semangat Pemirsa sebentar lagi kita akan menghadapi Lebaran Idul Fitri Anda memulang kampung? Ya, sudah siap mau makan ketupat? Ya, apa yang kita cari pada saat pulang kampung? Ketupat atau kumpul bersama-sama keluarga? Mana yang lebih utama? Oke, ada mengatakan, wah saya sih sudah sekian lama puasa Saya ingin makan ketupat opor dan rendang Benar ya? Oke, baik sekarang saya ikuti Anda sendirian di kamar, di rumah Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak Opor banyak berlimpah, rendang dagingnya empuk Ketupatnya lezat Tapi tidak ada orang sama sekali Bagaimana rasanya? Gembira atau tidak? Tidak Sekarang saya ingin tanya, mana yang kita pilih? Ketupatnya atau kebersamaannya? Haa, ya betul, kebersamaan Bayangkan, begitu banyak orang sebentar lagi akan melakukan mudik Rela Berjam-jam bahkan berhari-hari dalam kemacetan lalu lintas Demi satu kata Mudik Namun tujuan utama mudik apa? Ya, ingin kumpul bersama keluarga Pertanyaannya adalah Yang membuat kita bahagia adalah makanannya, ketupatnya, atau kebersamaannya? Kebersamaannya Bayangkan, begitu banyak orang yang stres, depresi akibat merasa kesendirian Begitu banyak orang yang tidak bahagia akibat merasa kesepian Meskipun uangnya berlimpah, jabatannya tinggi Tapi ketika dia merasa kesepian, faktor utama orang yang depresi adalah merasa kesendirian Pertanyaan berikutnya Mengapa banyak orang suka kebersamaan? Ada yang mengatakan, mangan rak mangan, yang penting kumpul Makan tidak makan, yang penting kumpul Kumpul adalah kebersamaan Mengapa kata kebersamaan mendorong orang untuk bergerak Menggerakkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan mobil bergerak Menuju satu kata, kebersamaan Dan begitu masuk kebersamaan, tidak akan ada merasa damai Tidakkah Anda merasa bahagia? Tidakkah merasa datang terang? Maka Tuhan bertanya, bacalah dengan nama Tuhan Yang menciptakanmu dari segumpal darah Baca, Tuhanmu yang mah pemurah Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam Yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui Mari kita terjun ke dalam diri yang paling dalam Untuk melihat satu kata Terlepas dari tulang dan daging Ada kata kebersamaan yang menjadi dorongan jiwa manusia Dan ketika masuk ke dalam jiwa kebersamaan Tentera dan damai Maka Tuhan berkata Muhammad, katakan Kalau mereka ingin tahu tentang aku Katakan, aku dekat Bahkan lebih dekat Dari nadi yang ada pada lehermu Sekarang mari kita lanjutkan lagi Tentang 99 sifat Tuhan Pernahkah Anda mendengar kata Al-Jami Yang maha menyatukan, membersamakan Ya, Al-Jami adalah sifat Allah Asma'ul Husna Itulah yang mendorong manusia Bergerak menuju kebersamaan Itulah yang menarik manusia Masuk ke dalam kebersamaan Itulah yang membuat Ketika manusia masuk dalam kebersamaan Maka hati merasa damai dan tentera Baca dengan nama Tuhan Berikutnya Tidakkah engkau mampu merasakan Engkau rindu kepada tulang dan daging Engkau rindu kepada Makanan-makanan idul fitri Ataukah rindu kepada sifat kebersamaan Di dalam dirimu sendiri Tidakkah kamu perhatikan Ya Dialah Allah Al-Jami Yang maha menyatukan Ia bukan hanya menyatukan matahari Bulan dan bintang dalam kesatuan Namun menyatukan manusia di seluruh buka bumi Akan senantiasa bersatu Lihatlah Fenomena internet, facebook Membuat orang suka bersatu Dalam grup-grup Apakah grup whatsapp, facebook, instagram Suka menjadi satu Kenapa anda suka Ya Karena sebelum engkau dilahirkan ke muka bumi Jiwamu berjanji Kepada Allah Al-Jami Yang maha menyatukan Semoga Dengan hatimu yang terdalam Yang lembut Dikalah di bulan Ramadan Semoga Allah membuka hatimu Lalu engkau kenal Dengan Allah Al-Jami Subhanallah Indah sekali Indah niang asma'ul khusmat Bahagia sekali Bahagia karena dekat Kepada Allah Al-Jami Sesungguhnya bukan pulang kampung Yang membuat engkau bahagia Sesungguhnya kebersamaan lah Yang membuat engkau bahagia Kebersamaan ketika semua fisik Kebersamaan disirnakan Yang ada Ada sifat Al-Jami Dialah Allah Yang memiliki sifat Menyatukan Membersamakan manusia Katakanlah Allahumma ya Allah ya Jami Kepadamu kai meminta Kepadamu kai mohon Satukanlah diri kami Fikiran kami Jiwa kami Kepadamu Dan satukanlah keluarga kami Suami istri kami Anak kami Bangsakan bersatu Di bawah kalimat tauhi La Ilaha Ilallah Kumpulkan kami kelahan Dalam surga-surga firdaus Bersama dengan diri Ya Jami Yang maha mengumpulkan Dan maha menyatukan Katakan Rabbana Atina Fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Wakinna azabanna Wassalallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Subhana rabbika rabi izzati amma yasifu Wassalamualaikum warasalim Walhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton Huawei Tak ... Terima kasih.